Gak bisa ngomong sama apa, panik sendiri, dan nafasnya tuh gak teratur banget. Dikasih minum lah sama nyokapnya. Tapi abis dikasih minum pun, Robby ini kayak gak menunjukkan kalau dia lebih baik dan lebih tenang gitu loh. Mukanya pucat banget. Dan Robby ini kayak seakan-akan ngeliatin rumahnya dia ke arah atap, kayak dia tuh gak tau dia dimana gitu. Dia ngerasa resah banget ada di rumahnya sendiri. Dan Robby tuh kayak tiba-tiba ngerasa menggigil, padahal ya dia pake baju gitu loh. Disitu ibunya juga mulai panik, tapi karena sebelumnya udah ada virasat buruk, ibunya tuh entah kenapa langsung mikir buat manggil Ustadz yang untungnya tetangga mereka tuh Ustadz gitu loh. Akhirnya nyokapnya Robby langsung lah keluar dan gedor-gedor rumahnya si Ustadz ini dan diminta untuk datang ke rumahnya. Ustadznya datang ke rumah Robby, Ustadz yang ngeliat Robby itu kondisinya kayak gimana. Dan masih ngos-ngosan kayak gitu, Ustadznya tuh bilang, yaudah Robby ini disuruh mandi dulu, dimandiin lah. Nanti abis isya, saya balik lagi. Karena itu kondisinya udah maghrib lewat kan. Pas Robby mau mandi, bajunya dibuka nih. Dan tiba-tiba badannya Robby tuh bentol-bentol, kayak orang kudisan gitu loh. Itu dari atas sampai bawah, badannya dia bener-bener bentol banyak banget, merah-merah. Dan yang gak kena cuma muka, telapak tangan sama telapak kaki. Padahal sebelumnya ya Robby gak nunjukin kalau dia punya penyakit kulit, ataupun ya gak ada gejala apa-apa gitu loh. Tiba-tiba aja. Singkat cerita setelah udah isya, Ustadznya dateng lagi tuh ke rumahnya Robby. Dikasih liat lah, si Robby tuh kulitnya kayak gini gitu loh, bentol-bentol. Ustadznya langsung nyuruh buat ngasih gabah bekas padi. Tahu gak sih lu gabah bekas padi? Enggak. Jadi kayak semacam ya kalau lu bayangin kulit-kulit padi yang warnanya coklat gitu. Nah itu tuh suruh dicari, terus dibakar, abis itu didoain pake air, terus diusapin ke badannya si Robby. Untungnya dapet, dan itu dilakuin semuanya. Ajaib ya Nat, muwe. Dalam waktu 2 jam, bentolnya ini langsung hilang. Dan setelah itu Robby udah makin tenang. Dari yang tadinya ngos-ngosan selama berjam-jam itu, bener-bener dia gak bisa ngomong apa-apa. Panik, resah, dan aneh banget keadaannya Robby. Tapi untungnya sekarang udah tenang, dia bisa ceritain tuh apa yang dia liat. Setelah Robby ceritain apa yang dia udah liat ke Ustadznya, Ustadznya tuh bilang, ya karena Ustadznya juga orang situ mungkin dia ngerti ya. Ustadznya tuh bilang kalau yang ngedatangin Robby tuh, emang kakek-kakek yang memang makamnya dia tuh adalah makam pertama yang ada di pekuburan itu. Dan kakek-kakek ini meninggal gara-gara ada sengketa tanah yang kejadian puluhan tahun lalu. Gara-gara sengketa tanah itu, akhirnya ya banyak warga yang rusuh lah untuk ngerebutin si tanah ini. Dan gara-gara rusuh, akhirnya si kakek ini, kepalanya kebacok, Nat, muwe. Jadilah, dia meninggal di situ. Dan udah jadi rahasia umum sebenernya. Kalau warga tuh jarang lewat situ abis maghrib. Apalagi kayak kalau ngeliat jalanan itu sepi, warga tuh biasanya muter balik gak lewatin pekuburan itu. Mereka milih buat, yaudah, puter balik aja cari jalan lain. Karena Robby bukan orang yang pertama buat ngeliat si sosok kakek-kakek ini. Emang sebelumnya udah ada beberapa orang yang ngeliat juga. Tapi kadang-kadang orang ngeliat sosoknya tuh gak cuman kakek-kakek. Kadang nenek-nenek, kadang ya kayak Robby liat, pocong. Itu tapi bentuknya beda-beda. Beda-beda, muwe. Tapi satu makhluk yang sama sebenernya. Satu makhluk yang sama. Dan emang si kakek-kakek ini penunggu di sana gitu loh. Cuma beberapa tahun kebelakang, ya karena waktu berjalan juga kali ya, banyak orang yang makin gak percaya, makanya suka ada yang ngelewatin pekuburan itu pas waktu maghrib. Dan pas banget, kalau misalkan lewat sendiri kayak si Robby, pasti ditunjukin. Jadi ya, tempat itu kayak yang gue bilang tadi, seakan-akan emang udah jadi tempatnya si kakek-kakek itu gitu loh. Dan kadang-kadang, pun yang lewat situ suka gak permisi. Makanya mereka ditampakin. Sampai sekarang tapi, kuburannya masih ada, bih? Setau gue sih masih ada ya, muwe. Cuman, tapi gue udah diwanti-wanti banget sih sama temen gue. Buat gak bisa ngasih tau spesifik daerahnya dimana ya. Tapi mungkin gue juga mikir, apa untuk pertama kalinya ini, emang si Robby lewatin ini sendiri ya? Betul. Sebelum-sebelumnya gak pernah kan? Sebelum-sebelumnya gak pernah. Wah, apes banget sih. Dan makanya ya karena sebelum-sebelumnya dia pikir rame orang, ya mungkin sekarang juga rame, tapi ya apesnya di saat itu dia sendiri banget. Ya berarti kalau misalnya ada orang yang lewat sendiri, baru sosok itu ada. Betul. Tapi kalau misalnya dia rame, dia pun gak nongol. Iya. Itu emang cuma makam satu orang doang, Bi? Bukan satu kuburan doang, Nat. Itu kayak pekuburan umum gitu loh. Oh, 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 oh Terima kasih telah menonton!